Di video kita kali ini, gue bakal kasih tau kalian mengenai list profit-an yang bagus buat kalian yang jarang online, temen-temen. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Oke, temen-temen. Kembali lagi bersama gue, Stevin Ten, dan di game Grotopia. Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang dari Youtube dan di thumbnail video, temen-temen, gue bakal kasih tau kalian mengenai list profit-an buat orang yang jarang online, temen-temen. Yang kemungkinan kalian cuma bisa login atau main Grotopia ini cuma setengah jam sehari, atau satu jam, atau dua jam doang, temen-temen ya. Dan nanti mungkin profit-an ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk kalian cobain juga, temen-temen. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Untuk hal yang pertama ini adalah profit-an modal nanem doang, guys. Di sini gue bakal kasih tau ke kalian, ini profit-nya paling ya, butuh waktu sekitar 30 menit sampai satu jam doang, temen-temen. Dan langsung aja, temen-temen ya, di sini kita akan langsung aja udah gue tulisin semuanya. Untuk bahan yang pertama, kalian membutuhkan aggregate seat sebanyak 2.645 seat, temen-temen. Harga sekarang ini adalah 23 ProL. Nah, berarti tinggal dibagi aja untuk yang kita butuhkan sebanyak 2.645 dibagi 23 harga sekarang. Jadi, modal itu 115 WL, temen-temen. Ingat nih, 115 WL ya. Terus, untuk yang kedua, kita itu membutuhkan Drip Farm, temen-temen. Harganya itu sekarang 8-9 WL. Nah, cari yang 5 letter number biar cepat jualnya, temen-temen ya. Nah, ini setelah kalian udah punya 2 ini, kalian bisa langsung aja tanemin L-Grid Sheet kalian ke Drip Farm yang udah kalian beli, temen-temen gitu ya. Kalian langsung tanemin semuanya, temen-temen. Tanemin L-Grid Sheet kalian sampai full, ya temen-temen ya, Drip Farm kalian. Seperti itu dengan L-Grid Sheet. Nah, habis kalian udah full nih, temen-temen, nanti statusnya itu bakal jadi Unready L-Grid Farm, temen-temen ya. Nah, disini modalnya tadi tinggal ditambahin aja, 8 ditambah sama 115. Jadi, modalnya itu total 123 WL. Kalau misalkan misalnya langsung pengen jual, guys ya, langsung pengen jual tuh bisa, temen-temen. Harga Unready ini 135 WL sekarang di Discord Ehemo. Jadi, profit berisi berapa tuh, guys? 135 dikurang 123, berarti 12 WL doang, temen-temen ya. Jadi, kalau misalkan kalian mungkin pengen lebih maksimal lagi, kalian bisa tungguin aja sampai dia itu siap harvest. Nah, berarti statusnya bakal keganti jadi Ready L-Grid Farm. Nah, itu sekarang harganya 145 WL. Tinggal dikurangin aja, dengan modal berarti 22 WL, temen-temen gitu ya. Disini udah gue tulis juga, profitan ready berapa, ready berapa. Kita akan lihat apakah benar ada orang beli atau enggak sih. Nah, disini kita udah ada di Discord Ehemo ya. Untuk link Discord Ehemo, gue bakal taruh di deskripsi di bawah, biar kalian bisa join juga, temen-temen, di Discord Ehemo ya, guys ya. Nah, disini kita kata kuncinya bayar Radial Grid. Nah, biar kita menemukan orang-orang yang beli Radial Grid. Disini ada Arthur, hari ini, guys ya, jam 10 nih. Gue record jam 11 ya. Dia itu beli Radial Grid, harganya 145 WL. Yang antaranya ini 145 WL, dan dia itu need 10, guys ya. Banyak nih, guys ya. Disini si Arthur pengen beli. Dan kalau misalkan kita lihat, disini ya sebelumnya yesterday, ini ada juga orang pengen beli, guys ya. 145 tuh, yang Ready Farm. Si Aris juga pengen beli, nih, guys ya. Terus si Razer nih, juga pengen beli. Nah, ini banyak lah orang yang pengen beli, temen-temen, yang Radial Grid. Jadi gue saranin, kalian bisa langsung aja. Kalau misalkan kalian udah lakuin hal itu, kalian bisa langsung join di Discord Ehemo. Dan kalian DM nih orang-orang ini, guys ya. Atau nggak kalian bisa promosiin juga, temen-temen, seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak dapet bayar disini, kalian bisa juga ke Wardial Grid-nya langsung. Dan kalian promosiin di sana, karena ya menurut gue ini cari bayarnya nggak terlalu sulit, guys ya. Dan menurut gue, sampai saat ini pun juga masih bagus banget untuk profitan ini. Dan ini palingnya butuh sekitar 30 menit, sampai 60 menit. Cuma modal tanam dulu, guys ya. Beli ini, beli ini, tanam, jual, temen-temen. Gampang banget, temen-temen, seperti itu. Untuk hal yang kedua, disini gue akan merekomendasikan kalian untuk membeli provider bagi kalian yang mungkin punya waktu itu bentar doang main Grotopia, guys ya. Seharinya, seperti itu. Dan disini, menurut gue, kalau misalkan kalian punya provider, guys ya, seperti contoh, sign station, sapi, ayam, tackle world, ATM. Ya, temen-temen, itu bagus banget. Tapi, dengan jumlah, paling nggak, guys ya. Minimal kalian tuh punya full farm, temen-temen, seperti itu ya. Full farm. Nggak kayak kalian, misalnya kalian modal kalian cuma 10DL nih. Kalian pengen beli tackle world, menurut gue itu profitnya nggak maksimal, guys ya. Kalau misalkan menurut gue pribadi, kalau misalkan kalian punya 10DL, yang mending kalian beli kayak contoh. Mungkin bisa di sign station atau sapi, ayam itu lebih bagus ya, karena itu modalnya lebih kecil lah, temen-temen. Dan kalian ya, gue saranin kalau misalkan kalian modalnya sedikit, ya paling kalian bisa profitin aja di provider yang kayak sign station itu juga nggak terlalu mahal. Sapi, ayam, ya itu juga nggak terlalu mahal, temen-temen. Kalau misalkan kalian punya banyak DL, ya gue saranin mungkin bisa ke sign station. Kalau misalkan kalian butuh gams, kalian bisa ke ATM, temen-temen. Tapi itu paling nggak ya, kalian punya full farm, temen-temen ya, full farm worth, temen-temen, seperti itu. Dan ya, untuk sign station sendiri, sapi dan ayam setahu gue ya, yaitu, apa namanya, harvestnya itu 2 kali sehari, temen-temen. Jadi ya, kepaling kalian 1 kali harvest ya, butuh waktu 1,5 jam sampai 1 jam untuk 1 full farm. Kalau misalkan kalian 2 kali harvest sehari, berarti ya butuh sekitar 1 jam sampai 2 jam, temen-temen ya. Dan itu menurut gue ya cukup worth it lah, guys ya, 1 jam, 2 jam doang, cuma mukul-mukulin doang, bentar, temen-temen. Dan kalau misalnya untuk saat ini ya, menurut gue pribadi, kalau misalkan kalian punya WL-nya dikit, atau DL kalian dikit, ya sign station tuh paling bagus sih, temen-temen. Karena untuk mencari pembeli-pembelinya juga cukup banyak, guys ya, untuk yang pengen beli kayak, apa namanya, chemical-nya juga banyak orang pengen beli satuan. Ada juga orang yang pengen beli kayak yang udah jadi, yang udah di-crafting kayak bisa jadi apa, force field, itu juga cukup banyak gue liat di diskon TMO. Terus orang-orang yang pengen beli slime, contoh kayak gitu juga cukup banyak, guys. Nah, disini gue bakal buktiin aja langsung ke kalian, guys ya. Disini gue bakal langsung aja ketik dulu, bentar, bentar, sell, eh, buy deh, buy, misalnya buy fuel pack deh, kan kita bisa bikin fuel pack ya, dari chemical. Disini, langsung aja disini kita cek, buy fuel, nah nih, kalian bisa liat nih. Tuh deh, guys hari ini sih, Fitra nih, pengen beli fuel pack 16 pro L, force field 3 pro L, dan sebagainya. Nah, ya kalian pokoknya bisa stok ke orang-orang inilah, kalau misalnya kalian mungkin gak mau buat shop sendiri, ya kan bisa stok ke orang-orang ini, teman-teman. Dan menurut gue ini ya, cukup banyak sih orang-orang pengen beli tuh, guys ya. Kalian bisa cek-cek sendiri aja nih, orang-orang pengen beli nih cukup banyak, teman-teman, di diskon TMO, seperti itu. Kalau misalnya kalian gak join diskon TMO, bisa juga jual di World Buy Plus-nya, itu juga banyak orang yang pengen beli, teman-teman, seperti itu ya. Untuk hal yang terakhir, disini gue bakal kasih stok kalian, kalau misalnya kalian punya DL banyak dan nganggur, dan kalian kalau misalnya, apa ya, waktu jam online kalian, atau kalian gak bisa main Grotopia, teman-teman ya. Kalian cuma bisa main Grotopia seminggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali, teman-teman. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian lah. Nah, menurut gue pribadi, kalau misalkan punya DL nganggur, teman-teman, bisa diinvest aja ke item atau ke Award. Contoh itemnya apa aja, Bang? Banyak, teman-teman ya. Intinya kalau misalkan kalian pengen beli item itu yang mau diinvest, teman-teman ya. Biasanya itu item yang limited, itu biasanya naik. Biasanya guys ya, bisa salah nih. Biasanya yang limited itu naik, teman-teman ya. Terus yang kedua yang memiliki efek bagus banget ya, terus limited ya, teman-teman, itu juga bakal naik juga. Contohnya seperti apa? Kayak Groscan. Nah, itu kan harganya kalau misalkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya. Itu kan harganya masih berapa di tahun 2024 ini. Harganya juga naik, walaupun pelan-pelan dan naik turun-naik turun, tapi dia naik pelan-pelan gitu guys ya. Seperti itu contohnya ya, gue kasih contoh aja. Terus ya, kalau misalnya award, contohnya kayak 3 letter, 4 letter itu kan juga naik pelan-pelan, teman-teman ya. Dan ya, menurut gue itu yang bagus sih, teman-teman ya. Jadi, saran gue kalian bisa langsung aja mungkin cari-cari terlebih dahulu item menurut kalian yang bagus untuk diinvest. Jangan ngikutin gue, teman-teman ya. Tadi gue cuma saran atau kasih contoh aja lah. Kasih contohnya ke kalian semua, kayak yang bagus apa. Menurut gue pribadi, bisa salah juga, teman-teman. Karena yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar juga, teman-teman seperti itu ya. Dan menurut gue ya, dial kalian bisa dipakai aja untuk invest item atau nggak invest worth yang menurut kalian bagus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar kriotopia, kalau misalnya kalian pengen mengkritik gue ya, teman-teman ya. Kayak, bang, ini salah bang, menurut gue gini-gini-gini. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah guys ya. Tentang aja guys ya, gue nggak anti-kritik semua apa ya, dari rekomendasi kalian pasti bakal gue bacain satu-satu. Dan kalau misalnya ntar ada waktunya, mungkin bakal gue buat videonya juga, teman-teman seperti itu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa dipicat dulu tombol like, subscribe, dan share ya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax